kalau teman-teman tanya mas channel sana kok beda dengan anda statementnya tanya dia sudah memprodukan menjodohkan berapa ratus pasang dia mengambil statement itu dengan perbandingan berapa puluh perkutut berapa ratus perkutut anda bisa membandingkan itu dan mengambil kesimpulan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ketemu lagi dengan Anawi kali ini kita mau membahas lagi-lagi perbedaan jantan dan petina mungkin teman-teman masih ragu membandingkan channel sana dan channel sini ini akurat 100% yang saya ambil dari kandang saya ini dari induan yang sebelah kanan jantan yang sebelah kiri betina ini sebelah kanan jantan sebelah kiri betina nah disini saya akan membahas ciri-ciri di lain supit karena supit ini sendiri kata orang kan ada jarak di antara tulang dada dan supit dan lain-lain itu nanti saya jelaskan ini sama-sama supit renggang jantannya ini supit renggang betinanya juga supit renggang 100% ini jantan dan betina karena ini induan nah kalau kita menemukan seperti itu langkah apa yang harus kita ambil untuk membedakan itu perkutut jantan dan betina ingat teman ini berlaku pada perkutut lokal ya baik itu lokal crossing ataupun lokal alam tidak berlaku di perkutut lokal warna apa saja perbedaannya yang pertama harus kita lihat yang paling mencolok ya yang paling mencolok ada di pupur ya nah anda lihat pupurnya ini ini dua-duanya punya pupur ya ditamat ini penanan dari pupur ini anda bisa perhatikan ini valid ya 100% karena ini induan pupur perkutut jantan itu melebar banyak ya ingat banyak sampai ke belakang di atas mata dan ini rata teman jadi kalau ada perkutut betina kadang ada perkutut betina itu pupurnya banyak tetapi seperti ini memang ini saya ambilkan yang agak mirip biar teman-teman bisa membedakan anda perhatikan kalau perkutut betina ini walaupun sampai ke atas mata sampai ke atas matanya ini cuma dia tidak rata alias di tengahnya saja kalau jantan beda jantan ini banyak sampai di atas mata dan rata teman rata dalam arti sampai di pinggir mata ini juga ada pupurnya putih mata kanan dan kiri ini ada pupurnya putih jadi tidak seperti betina kalau betina ini sampai ke belakang pupurnya cuma di tengah saja ya sampingnya sebelah mata tidak ada bisa dipahami ya ini suaranya kong banget ini anak-ananya saya engkel tapi belum sempat merekam suaranya mantep karena ini supit renggang jantan yang supit renggang yang pertama yaitu ya pupurnya sekali lagi pupurnya ini jantan banyak rata sampai di atas mata kalau betina kalau pun banyak sampai di atas mata cuma di tengah saja di samping-samping mata ini tidak ada pupurnya ingat ini perkutut dewasa ya induan sudah produk lebih dari 10 kali jadi insyaallah akurat 100% dan ini juga berbandingan dari banyak perkutut yang saya punya jadi kalau teman-teman tanya mas channel sana kok beda dengan anda statementnya tanya dia sudah memprodukan menjodohkan berapa ratus pasang dia mengambil statement itu dengan perbandingan berapa puluh perkutut berapa ratus perkutut nah anda bisa membandingkan itu dan mengambil kesimpulan saya enggak enggak ngudok nih enggak mewajibkan anda percaya saya enggak tetapi anda lebih pandai anda lebih bisa dalam mengambil keputusan dengan perbandingan itu tadi oke yang kedua kalau anda lihat dari atas ya ini ini keadaan kepala akan ganden ke belakang yang jantan ya jantan sebelah kanan betina akan sedikit bulat kalau dicangking ini ketorong ya jantan beda nah ya jantannya beda kalau kita buka paruh ya yang selanjutnya kita buka paruh bismillahirrahmanirrahim tentunya ini yang saya prediksi adalah kebanyakan ya jadi ada kalanya misalnya misalnya yang betina paruh di bawah mata ada cuma itu prosentasinya sangat kecil sekali kebanyakan ya setara mata nah ini jantan ya anda perhatian betul-betul ini pangkal paruh ya jadi pertemuan antara paruh atas dan paruh bawah ini kalau ditarik ke belakang ini akan tepat di bawah mata ataupun kalau enggak tepat ya intinya di bawah mata nah ya ini anda perhatikan ini jantan eh kalau betina nah betina beda kita buka kita buka betinanya edukasi enggak apa-apa sedih loh ini mau ngeloloh anak kalau betina anda lihat pangkal paruh nah pertemuan jadi diambil lancipnya seperti ini dibuka pangkal paruh kalau ditarik belakang ini akan setara mata ya setara mata alias lurus dengan mata eh yang selanjutnya paruh jantan itu akan tebal meskipun sama-sama panjang ya kemarin ada yang saya buat statement sendiri biasanya betina itu agak panjang kalau sama-sama pendek mas cari paruh yang tebal nah anda bisa berbandingkan ya bahan paruhnya tebal beda dengan betina ya hmm selain tebal di paruh ini juga ada eee indeks atau alah ciri-ciri yang lebih menonjol yaitu pangkal paruh akan melebar ke belakang anda perhatikan betul-betul ya pangkal paruhnya melebar ke belakang kalau betina ini sedikit datar jadi kalau jantan kan nah perbandingannya gini ya melebar ke belakang ini sekaligus ciri-ciri perkutut jantan yang suara besar ya perkutut jantan yang suara besar perkutut lokal yang suara besar itu seperti itu dari pangkal paruh dari ujung itu kalau ditarik ujung paruh seperti ini ke belakang seperti ini melebar jelas melebarnya anda perhatikan betul-betul ya jelas ya jadi eee melebarnya ketorotan genah masih bingung mas masih bingung dipelajari lagi memang gak sulit tetapi kita kalau lokal itu fokus di kepala dulu ya sekali lagi fokus di kepala dulu nah kalau berdiri sebenarnya ada kemarin banyak video yang saya upload waktu nongkrong itu biasanya kepalanya besar ya jantan itu kepalanya besar eh lehernya tarik seperti ini lehernya akan membesar tidak kecil tapi membesar nah tengok ya kalau betina tidak dia akan kecil nah ini loh ada lekukan kecil di bawah kepala ya kan kalau anda tarik seperti ini ini loh lekukan di bawah kepala mata ini ada semacam ya lekukan jadi gak gak simetris bentuk eee gulu ini gak bisa roto beda kalau jantan kalau jantan kita tarik itu gak ada lekukan seperti betina nah ya kan seolah-olah datar seolah-olah datar tengok ya nah kalau betina beda anda perhatikan betul-betul ya betina ini seolah-olah ada lekukan sini lekukan sini lekukan depan belakang ya kan nah dari sini saja anda bisa menyimpulkan dan saya yakin anda paham nah kalau ditarik ke atas aku apa yang jelas ini ben paham tenangan ini jantan akan datar teman ya dadanya akan sekit datar dan yogah-gah gedi tapi kalau betina gak akan sedikit cembung nah bedo nah ya toh jantan akan datar wik posisi warak apa luwe mas ya posisi sedang-sedang yora warak temen yora lue temen intinya beda beda banget toh jantan akan datar kalau dipegang tapi betina gak tetap akan cembung ini salah satu ciri-ciri yang paling mencolok yang saya katakan di aduh ngelek ciri-ciri perkutus jantan yang lainnya bentuk tubuh itu akan simetris temen dalam arti dari ujung kepala sampai ekor ini bentuknya simetris simetris dalam arti imbang lah jadi ini orang gede tidak sedang gunung tapi kalau betina rata-rata bulat meskipun posturnya besar ini posturnya besar ini yang betina ini posturnya lumayan besar cuma dia akan bulat kalau jantan gak jantan posturnya akan simetris dari kepala sampai ekor nah oke dia mau akar terus nah untuk lain-lainnya saya kira masalah kaki dan lain-lain itu ya beda cuma temen-temen agak kesulitan nah kaki jari-jari jantan ini lebih-lebih kereng lebih gede kalau betina lentik seperti ini masalah ekor kibas-kibas kan ini cukup di perkutut lokal warna saja kalau perkutut lokal itu fokus di kepala tadi leher ya ini suaranya besar manggungnya mantep sekali biasanya ini kesenangan mbah-mbah kita orang-orang tua dulu seperti ini ya nah sekilas koyak podo tapi bidunnya kehasin temen-temen nawai dewi gelam teliti dalam mengamati perkutut kita sama temen saya dulu juga lama belajar jantan dan petina ini sehingga bisa mencetak ratusan pasang dalam pertenangan saya sekali lagi statemen yang saya buat ini pengalaman murni saya dalam pertenang perkutut yang mengamati sehingga saya bisa mencetak banyak pasang perkutut di pertenangan saya ya jadi fokus saja di kepala ini jantan ini betina mantep tau ada salahnya mohon dimaafkan ya itilah sekedar sharing saya dalam mengungkapkan perkutut nah lali supitnya supitnya ini supit tidak saya bahas ini betina supitnya temen ya ini besar dan juga mepet tulang dada sekali lagi ini besar dan mepet tulang dada nah jadi kalau kemarin saya bahas supit ada kantong ada kantong telurnya antara jarak dada dan supit ini sangat minim sekali bahkan tidak ada segini tidak ada jaraknya itu sangat mepet ini bagi saya loh lah apakah itu bisa dijadikan pedoman mas bisa juga cuma ya itu tadi dari sekian puluh ekor kadang ada satu yang beda memang biasanya jarak antara tulang dada dan apa supit ini ada ada jaraknya beberapa jadi jaraknya itu berapa sentimas berapa gak bisa dikatakan intinya ilmu roso ada jarak tapi ini mepet ini mepet makanya saya tidak sebutkan di supit bagian supit sudah saya bahas kemarin ya untuk jantan dan betina ini jantannya supitnya satu jari ini masuk satu jari ini masuk keras nah masa supit sekali lagi ini kalau besar dan kecilnya anda bisa lihat lubang duburnya ya jangan dilihat supitnya tapi lubang duburnya kalau betina lubang duburnya itu akan kebawah sedikit kebawah eh sedikit kebelakang bawah balik sedikit kebelakang kalau jantan kita perhatikan betul duburnya akan kebawah sekaligus ada bulu-bulu kecilnya itu juga kebawah ini tapi sangat mirip sekali sehingga sekali lagi jangan dikuat patoan ini hanyalah tambahan saja sehingga teman-teman fokus di atas tadi seperti yang saya bilang di atas tadi ya pokoknya lokal fokus di kepala saja padan dada tadi leher pokoknya sandure pundak kalau bentuk tubuh yang simetris masalah supit saya bahas kemarin untuk edukasi ya untuk edukasi karena supit itu bagi saya sebenarnya tidak tidak akurat karena banyak perkutut jantan yang supitnya lebar banyak yang perdina yang supitnya rapat dan itu saya bahas kemarin sudah ya ini fokus di perbedaan yang paling mencolok di perkutut lokal sekian ada salah mohon dimaafkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati